Hai menyamaan pelemah lageal sama gua di konten gua rikesh ya hari ini gua ada reques kelasan Angela tiga dan ini yang di bentar sama Paley seperti biasa ya kebanyakan yang di band itu kebanyakan ya karena most most powerful live game komendernya dua itu nah ini gua ada jatiga ayah eh kalau kalian mau take kumbu-kumbu gua gua dari leader global ya di rank 70-80-an sekitar segitu karena gua belum ngopos lagi jadi belum naik ke 60 atau sekian karena beberapa hal yang gua urusin seperti membuat konten yang kalian tonton ini dan ya itu tadi oke seperti biasa di awal ya gua ngerecokin ya recokin aja Angela sorry tadi gua cek YouTube Oke eh seperti biasa di awal tuh gue selalu ngerecokin musuh di sini gua ambil belerik ya untuk biar yang main main kangkung tuh rusuh aja gua gue suka rusuh di awal ya kalau ada yuki gua ambil art lot gitu pokoknya rusuh aja Nah di sini adalah kalian ubah eh Karina itu jadi Vale jadi fokus kalian kalau main kombo ini itu eh Pali Cik Pali untuk tapi catatan ya valid awal aja jadi awalnya kalian ngeroll kayak kayak gua ini langsung ngeroll aja ini kebiasaan baru gua kalau main ya karena komentar gua besoknya pakai komentar komentar early jadi selalu ngerecokin musuh di awal tuh sirunya gua jual gua beli lagi khususnya untuk main Angela ini sangat bagus sangat gampang ya putih gua lakukan sekarang ngeroll aja di di awal ya enggak enggak usah mikirin duit ya besok krim gold gold nol nggak masalah yang penting kalau dapat paling bintang tiga dulu ini kuncinya paling bintang tiga di awal ya jadi Vale nanti dia untuk eh hyper di early sama mid game latinnya nanti kita ganti ke valentina valentina karena kalau tanpa valentina bintang tiga kan susah menang tapi kalau udah dapet panggiran bintang tiga itu juga bangsa menang dan buildnya kalian fokuskan di minimal empat magi minimal ya minimal empat magi enggak perlu enam enggak papa maginya udah bagus tapi kalau enam lebih kuat lebih oke kalau misalkan dapat kristal magi eh tiga eh sorry empat aja juga oke empat aja ya yang penting bintang tiganya aja kalau main Angela banyakin terutama valentina harus bintang tiga nanti dilet game ya untuk sekarang gua akan jelaskan step-by-stepnya sambil gameplay gua merikas gameplay gua atlas udah bilang dua di sini ya jadi di sini eh immortalnya jangan lupa aktifkan ya di sini gua selalu menggunakan skill Angela gua sebisa mungkin kalau bisa dipakai langsung gua pakai aja enggak gua simpen-simpannya karena percuma juga disimpan skill Angela sekarang kudonya dua ronde jadi misalkan ronde ini aktif terus ronde berikutnya kudon ronde berikutnya aktif lagi gitu jadi aktif kudon aktif jadi total tiga ronde sekali ya tiga ronde sekali jadi bisa dibilang satu kali kudut nggak sih kayak misalkan saat ini kudon eh saat ini aktif nanti kudon nanti aktif lagi gitu ya tapi itu hanya dua ronde langsung aktif kudon aktif lagi gitu temannya begitu jadi skillnya itu bisa dipakai dihirunya ya di hero jadi dia akan berubah ke hero yang serupa gitu ya kalau misalkan sinergia sama dia akan mengarah ke sinergia yang sama kalau gua ada sinergia yang sama ya di harga yang sama ya ya kalian bisa baca sendiri aja deh deskripsinya pokoknya gitu cara pakainya Nah di sini gua dapetnya kuartor master sih jadi gua ambilnya kuartor master nah kali gua udah bilang tiga tapi biasanya gua selain membintang dipen pale itu gua bisa bintang tiga bintang tiga in eh tank salah satu dari tanknya ya Atlas atau Akai yang mana yang bisa bintang tiga duluan kalau bisa Atlas itu bisa tapi kalau nggak bisa ya Akai juga nggak papa pokoknya tanknya salah satu bintang tiga karena atas sama Akai ini kan sama-sama tank sama-sama eh sorry sama-sama Guardian sama-sama harga satu ya sama-sama Guardian sama-sama harga satu jadi eh iya bisa bintang tiga dengan cepat juga karena harganya satu jadi kita ngerolnya kalau bisa sih masih di level 4 ya Kenapa gua di early langsung roll terus itu karena masih masih levelnya sempat jadi chancet atau gudunnya itu lebih cepat gitu eh sorry bukan gudun chancet untuk dapetnya itu lebih cepat karena harganya satunya masih 55% jadi masih sangat banyak hidupnya masih rednya sangat tinggi dan karena jarang ya kecuali pemain remi ya kecuali pemain remi itu jarang ada orang yang ngerol di awal jarang banget jadi kalau kalian main Angela tiga untuk yang sekarang langsung ngerol di awal aja langsung aja enggak usah tubuh-tubuh tabung bersetak dengan menabung tapi enggak bisa gimana Bang santai yang penting yang tiga dulu nanti bisnis mengikuti Oke masuk Facebook di sini kalau bisa dapat buku sangat bagus ada kita main magi ya pokoknya ambil aja itu magi nah dapet buku bagus sekali untuk kali ini Valentina nggak nggak pakai buku sih nggak masalah sih karena kalian itu ultinya cepat ya pagi kalau misalkan udah betrun yang tambah mana jadi buku disini ini untuk kali aja I will play them all if you need a new spirit animal feel the search I was born a warrior I will bring all under my way selamat menikmati 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 jadi atlas nice dan disini gua masih memang masih butuh itu apa namanya eh 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 weapon master 2 weapon master lumayan untuk nambah regen nya si Valley lumayan sekali dia ada regen dari magi ada regen juga dari weapon master tipis-tipis aja untuk mid game aja hypernya jadi disini kita mainnya transisi hyper kalau main angela tiga tuh transisi kombo itu udah biasa transisi hyper biasanya gua kalau main angela tiga ya ini kombo ini win rate-nya paling tinggi magi Valentina walaupun kadang-kadang juga namastro kadang-kadang juga gua mainin enam seperti saat ini enam quarter gitu ya gue sering banget gitu enggak pasti 6 magi maginya kadang-kadang cuma empat gitu bumbunya ikut kristal aja yang penting kristalnya itu nambah game-nya Valentina gitu yang pentingnya ini cuma kurang Amon satu atau Lolita satu udah jadi bidang tiga Lolita nya di sini gua masih level 6 ya gue masih nyari Lolita bintang tiga ya karena disini gua lihat bom masih gistrik gue lihat musuhnya juga nih seperti ini gua lihat musuhnya juga enggak ada yang absurd banget yang hoki banget gitu yang OP banget gitu gua lihat disini powernya paling gede di gua secara bintang secara bintang secara sinergi secara item secara combo juga paling kuat di ronde ini ya gua lihat gua jadi gua berani untuk ngehot nyari Lolita melet nih arlott bidang 1 Hai lawan vale di ulti vale iya dia Iya ia berani يا 222 kalau masa опытan gua pasti menangunya ini udah bilang apa lebih tiap mati mati-satu bagus hai ini gua nyari satu lolita 해 mystic fusion eh nih biasanya pokoknya ya kalau gua main Angela 3 itu itu gue pasti ambilnya Mystic Fusion atau mana bandit one of them banyak salah satu dari itu nolita gue genang tiga bagus dan bilang tiga kita udah dapat tiga biji ya dan itu dua Guardian satu Vale dua tank satu damage dealer jadi udah ini udah enak banget deh jadi udah tapi ini udah masuk light game ya jadi kita udah harus naik level untuk mengarah ke Valentina sama full kumbunya jadi tetap fokusnya ke Valentina tetap ya jadi di early kita fokusnya ke Vale dulu ya Vale sama Guardian nya satu habis itu di light game nya kita fokus Valentina ini gue langsung naik level aja pelan-pelan aja karena disini Vale gua udah cukup pedes ya bintang gua juga sudah banyak hitam gua bagus untuk posisi sendiri gua biasanya main posisi seperti ini ya kemarin ada yang request untuk main posisi juga kekapan gue jelaskan Oke sebelum kita lanjutkan videonya bahkan sedikit cerita jadi sebenarnya tiga hari kemarin gue agak sedikit putus asa ya agak patah semangat aja karena enggak tahu kenapa Adsense gua itu macet jadi macetnya itu sebenarnya per videonya pendapatannya masuk duitnya masuk per video tapi enggak masuk di rekening Adsense otomatis kalau enggak masuk rekening rekening Adsense itu enggak bisa diambil enggak masuk juga bisa diambil ke rekening gua gitu jadi gue enggak tahu kenapa jadi jadi dari awal tahun kemarin gua lihat mutasi rekening Adsense gua enggak ada enggak ada transaksi sama sekali jadi Google ke dari YouTube ke Adsense ya enggak ada sama sekali pada di YouTube laporan keuangannya normal gitu oleh karena itu ya tolong support saya gua akan ya udahlah duit nantilah jari-jari lagi selain Adsense kan juga bisa kita jadi tolong support saya dengan cara komen atau enggak like atau enggak subscribe ya atau enggak share video ini jadi empat salah satu salah satu dari empat itu kalian lakukan salah satu dari empat itu tiga aja sih enggak usah share nggak apa-apa sih kalau lebih baik di share tapi eh tolong support gua dengan cara komen like atau subscribe ya salah satu dari itu aja tiga-tiganya tiga-tiganya bagus juga tapi gue yakin tuh berat jadi salah satu dari itu cukup salah satu dari itu aja komen like atau subscribe udah itu aja cuy gue cuman itu aja support gua ya karena gua nggak dapat duit sama sekali dari ini nggak mungkin karena masalah copyright strike kemarin yang banyak banget di bulan Januari mungkin ya Oke itu tadi sedikit tuh kesah gua kenapa gua nggak live sama ini tiga hari belakangan jadi ya dah tiga hari cukup untuk kena mental hadir berikutnya gua normal lagi Oke sekarang udah level 8 cuy ya jadi eh tadi gua skip beberapa rondo sedikit deh untuk mengurangi migrasi videonya yang enggak penting lah gua buang aja nih gua ngambil item quarternya helm ya helm lagi jadi tempat helm itu rekena jauh lebih kenceng dan tambah darahnya jauh lebih jauh lebih gede gitu jadi dia makin tebal Lolita gua di sini dan itu gua kasih buku Lolita gua karena gua kebanyakan buku cuy gua gua dapet buku dari tempar terjuga eh di sini kuartal gua sebenarnya oke di sini mistik gua dapet ya btw kuartal gua di sini itemnya enggak sebetulnya karena enggak dapet glowing one enggak dapet ya udah enam kuartal nggak dapet glowing one agak kurang sebenarnya tapi ya udahlah nggak papa yang penting lumayan bagus kok ada helm ada buku ada apa namanya purify terbagus nah lawan gua nama G atas gua cuy ya nama G lawan enam quarter ya anyways dibuat sebelum partnernya dibuat jadi dmk masih plusnya 50% aja dan bawah gua dia ada enam astro dari di sini kalau dilihat dari kumbu aja dmk dmk kumbunya seharusnya gua kalah seharusnya ya tapi sebagus apa sih dah gitu kok bisa menang ya kalian bisa melihat sendiri dan gua harap kalian bisa ngambil aja yang bisa diambil gitu ya kalau mungkin kata-kata gua ada yang kurang pas ya enggak usah diambil ambil aja yang bisa diambil pedes-pedes sekali ya pedes-pedes Aduh ini bisa ngilir nih ini eleh 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 overtime guys kalau masih kalah masih kalah tapi yang astanya kalah sama gua tuh dicara maginya kalah sama gua Hai hadits ini hyper gua masih 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 bergantung sekali pada Vale ya menitri tanggung nah kita main Valentina nya itu dia dari Mak Masya ya Cuy ya Marsha jadi Marsha Marsha nya itu jadi Valentina nanti ya ditangit tiga kalau bisa disini gua nggak dapet blowing ban jadi hypernya belum gua Valentina tapi kalau gua udah dapet blowing ban hypernya langsung gua ganti ke Valentina Cuy karena kalau kalian misalkan dapet glowing ban kasih Valentina bintang dua hyper aja itu udah kuat banget gitu apalagi kalau bintang tiga tuh pedesnya gila banget dan itu bisa ngontor kangkung FBI aja mirip atau freeze gue disini ambil freeze ya kesini apa namanya lupa gua Valentina dapet lagi disini kalian kalau mau nyari Valentina bintang tiga kalau misalkan enggak enggak sempat naik 9 di delapan aja sebenernya udah bisa kalau disini gua kayaknya agak nggak memungkinkan run untuk 9 jadi ya udah nih dan run yang gua pakai disini mistik fusion sama spektral sadu run yang umum sekali ya tapi karena ya karena ambil dan gila memang seperti ini sih run pokoknya karena gua pakainya Valentina jadi runnya run nabah mana satu itu yang wajib sih kalau dapet sih kalau bisa dapet yang nabah mana satu antara mana bandit atau enggak spektral eh mistik fusion itu gitu kalau run awalnya tuh kalau bisa run gold ya kayak misalkan pedigot itu paling bagus sebenernya tapi kalau gua nggak dapet dapetnya spektral sadu ya udah gua ambilnya spektral sadu tapi kalau kasih dapetin eh steady growth itu bagus banget untuk main Angela tiga ya besoknya ada yang satu yang versi hoki-hoki-nya ini versi nggak hoki-nya gua ada enjilatiga versi hoki kalau kalian mau gue bisa bikin rikasnya yang versi hoki komen dibawah ya kalau mau enjilatiga versi hoki nggak masuk akal itu menangnya di sini tadi gua masih kalah ya semasta ya Hai seperti yang gua bilang ini versi nggak hoki-nya ya ya Wah kayak begitu enggak hoki banget gua bilang gua bilang sih ini enggak hoki ya kalau hoki sih enjil apa paling tidak gudang tiga cuy pada segini cuy Hai ini udah hypernya udah gua pindah ke Palendina ya karena Vale gua lihat udah udah kurangnya udah nggak kuat gitu ya dan kalian juga sebenarnya bisa pakai siapa namanya Kagura bitang 3 juga di sini karena di sini gua nggak main magi jadi gua nggak pakai Kagura kira-kira bitang tiga cuy nah ini gua udah terdesak sekali ya sudah sekarat sekali saya di sini gua butuh Valentina dua biji atau enggak Masya satu ini gua harus bisa menahan catur ronde lagi tapi harusnya satu lagi kuat ya saya kuat saya masa nggak ada sisanya tuh atau atur-atur posisi halnya dia mistik sih hai 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 gua lindungi lolita gua untuk melindungi Valentina ya Waduh ternyata ke Valentina gua diincar sama yang masih itu tapi gua ada-ada Fris ya jadi sedikit tenang santai sedikit nice memakai ini harusnya enggak sih aku skill itunya nice bagus sekali efek dari atur posisi ya jadi atur posisi itu yang sangat terpengaruh sebenarnya kalau di latim 181 apalagi di tiar-tiar global ya biar global kalau nggak ngerti posisi sih absurd sih aneh gua ambil slot deh karena gua nggak bisa 9 Hai gua di sini suka cukup cuma butuh satu Marsha dapat ice kita ubah langsung aja Marsha nya paling terambil yang tiga dan di tangan Hai Pajra B3 kemenangan sudah pasti di tangan tuh Valentina udah bing tiga oke gua aktifkan 4 weapon Master di sini ya magi gua cuma dua di sini ya gua pakai empat weapon Master karena yang memungkinkan itu ya jadi ya udah kita pakai ini aja dan musuhnya Valentina nggak bintang tiga mungkin kalau Valentina sama-sama bintang tiga gua akan kalah tapi darah dia tinggal segitu kayaknya nggak mungkin untuk cari baliknya bintang tiga kecuali hoki banget lihat deh baiknya Valentina cuy ini nggak pakai eh glowing ban kalau pakai glowing ban lebih nggak masuk akal lagi demikian cuy apalagi glowingannya sih quartermaster lebih nggak masuk akal lagi dan ini udah menang ya Nah seperti yang kalian lihat tadi ya buat rangkumkan sedikit dari awal pertama fokus di Vale sama Guardian ya fokus berdiannya satu Vale hyper satu tank satu tanknya Guardian salah satu yang tiga antara Akai atau atau atlas ya terus pertama-tama fokus Vale biar dia staknya cepet karena kalau dia bilang tidak cepet dia staknya akan cepet aktifkan 22 immortal di awal ya maginya gak aktif apa imortalnya agak dulu aja karena kalau bintang tiga di awal itu pedes tanpa mandi tapi kalau bisa magi juga aktif terus habis itu light gamenya fokus ke Valentina seperti yang gue lakukan sekarang ini versi nggak hokinya jujur aja kalau versi hokinya gua ada satu video tapi kebanyakan kalau hoki nggak seperti ini sampai darah gua tinggal 24 begini bahkan enggak jarang juga gua menang perfect pakai ini Oke thank you udah nonton jangan lupa untuk like comment subscribe sampai ketemu di video berikutnya thank you sia ya 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 selamat menikmati